Ujian nasional? Berarti lulus SMA? Iya, baru selesai ujian nasional SMA itu? SMP atau SMA? SMA Oh, kirain SMP kan nabak mudah sekali Kan belum ini Belum Belum dapet itu loh Surat kelulusan Pokoknya baru selesai ujian nasional Terus aku langsung geduk capil Udah kan bikin KTP Pas masih SMA kan ada itu 17 Dikasih tau Pokoknya udah bikin Udah bikin KTP ya Bikin KTP berjamaah Fotonya gak jelas kan Terus Iseng nyari ini Locker di Apa? Bali Nah, aku dapet ini Jawab yang di Bali Jaga anak tiga Nah, terus pasti itu Apa sih? Lupa kayaknya Oh iya Ada korban gempa kan? Bali NTB Oh, gempa itu Iya, gempa Baru lulus SMA sampai? Iya, baru lulus Nah, aku kan udah kerja juga di Bali Pas Pas gempa aku masih di Bali kerja Terus Kan ada ini Program bidik misi Perban gempa Buat kuliah Pak Jokowi ya Biasiswa Aku ikut daftar Dapet Alhamdulillah dapet Lumayan sih dapet Nah, kuliah Tidak 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 Tapi dapet biasiswa Dapet biasiswa Daftar itu banyak sih Saingannya banyak juga Tapi Alhamdulillah dapet Karena Buktinya kan jelas Kemiskinannya maksud dia Makanya dapet Kemiskinannya jelas Iya, kemiskinannya kan jelas Dapet jadinya kan Udah rata Rata itu fondasi apa rumahnya Udah gak ada Cuman batu-batunya aja Oh, dicek-cek ya Masuk kriteria Iya, masuk kriteria Rawiskin sih kita kan Luar biasa Lulus lanjut Tapi rumahku gak Gak ini sih Gak rusak Yang kupoto rumah tetangga Itu dulu Ini baru cerdas Makanya yang tadi bilang pinter Enggak juga sih Tapi pinter-pinter Pinter-pinter lagi kan Buktinya enggak Tapi pinter-pinter Lanjut Terus kan Apa rumah tetangga Yang bener-bener Bener-bener Tinggal tanah gitu Fondasinya udah ancur Bener Ya Allah Terus Kan rumahku Yang di sekeliling sana Cuman rumahku yang Masih berdiri Gak ada retak-retak Terus aku bilang Ya Allah Kok gak rusak Jadi kan gak dapet bantuan Mas gempa Tapi kok bisa Rumahku gak rusak Gitu Pokoknya gak rusak Tapi Alhamdulillahnya Bapakku Dengan sepeduh hatinya Kerelaan diri lah Ngambil palu Buat gerusak rumahnya sendiri Gitu Biar dapet bantuan Enggak sih Soalnya kan kasihan Tetangga-tetangga Ngeliat rumahnya Kok gak rusak Biar gak iri Katanya Dianjurin rumahnya Sampai kayak gitu Iya Terus pokoknya Orang tua sih gak tau Pas kerja di Bali Gak tau juga Mereka aku mau pergi kan Mungkin mereka Ngiranya Anaknya cuman Pergi main-main aja kan Nah terus Pas pergi Katanya kok kamu Beneran pergi Wah iya Masa bohongan Pergi kerja Nah terus pas pulang juga Gak ngasih tau sih Cuman bawa uang berapa itu Gaji sebulan Satu juta dulu gaji Di Bali Terus Udah dapet bidik misi Pas dapet uang dua kali Dapet uang Keluar bidik misi yang kedua kali Hari Selasa Nah hari Rabu aku Medikal Hari Kemis pulang Pas hari Jumat Berampat Ke PT Beratanya di mana Di Sidoarjo Gak usah disebutin Beratanya di Sidoarjo ya Berarti semen dapet kerja di Bali Dapet bidik misi Dua kali Berarti kalau dapet bidik misi Berarti sudah sekolah dong Iya udah Udah kuliah Dimana Aku di Undigma namanya dulu Di Ikip Mataram Oh Ikip Mataram Sekarang kan namanya Undigma Aku udah dua kali sih dapet dulu Berarti semester satu Semester dua Oh rajin banget dulu Kuliah Dari bidik misi itu Dari kerjaan terus pulang Uang satu juta Terus kuliah itu Terus medikal Medikal Lah ini taunya PT dari mana Searching Terus Tanya-tanya juga sama temen yang dirumah kan Ada Apa sih namanya Calo ya namanya Nah dia yang nalian PL Ya sponsor Dia yang nalian Calo guys Lanjut Gak apa-apa Terus di Dikenalin lah gitu Sama temen Terus Ya udah modal nekat Orang tua juga gak tau pas malemnya Aku bilang Mau pergi Ah kamu mah pergi-pergi aja Katanya gitu Kayak Biasalah orang tua Aku ke gunung kayak gini Mereka gak tau Tau-taunya anaknya udah Pergi dari rumah Tapi kan ngasih duit Siapa orang tua Enggak Sampai ngasih duit orang tua Enggak Enggak ada uang itu Enggak ada uang Apa dikasih sama PL juga gak ada dulu Malah Pergi Pas di PT Kita yang minjem di PL Pas udah nyampe Wongkong baru kita yang ganti PL Dulu Berarti Artinya Sekolah kelar ya Enggak dilanjutin Dua semester Enggak Sampai dua semester itu Terus gak dicari sama sekolahan Atau apa orang tuanya Aku kan udah lapor dulu Ke pihak kampus Bilangnya Biar di stop gitu Bidik misinya itu kan Kan nanti Biar jujur lah Jangan lah sampe kayak Masa buangnya masuk terus Tapi kan kita gak masuk Kan aneh Pihak kampus kan juga Oh jujur Iya Tapi masalah pas masuknya Ya tidak jujur Karena rumah tidak Rusa Kalo ikutnya kan Sudah jujur Ya sudah jujur Sudah jujur Tapi kan dari pihak itu Jurusan kita kan juga Program apa Kita kan harus Ngasih tau Laporan Kalo kita mau berhenti Takut Kalo bilang nilai Kanu sih Udah masuk kriteria lah Tinggi gitu Di atas Jadi bisa lah Harusnya bisa dapet terus ya Tetep harus Dapet terus sih Waktu itu Soalnya Keren loh Tapi kan Buat bayar kos Makan kan susah Dari rumah berapa jauh Kampusnya Jauh Darumok utara Lalu ke Berapa Satu jam lah Satu jam Satu jam aja Jauh Jauh Satu jam Satu jam Kalo Kalo lalu Satu jam itu Kalo hujan kan Bisa sampai Tiga jam Empat jam Satu jam itu rumah saya Ke Prabaya sekarang Satu jam Oke Wis ya Jadi Waktu di PT itu Berapa lama Sembens Empat Kayak empat Empat setengah Bulan Normal Empat setengah bulan Terus Dapet majikan Interview juga Interview Kalo di PT Pinter dulu Maksudnya Yang ngajarin kan Satu paket itu Aku udah Bisa ngafalinnya Satu bulan Apal 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 Pake sandal Terus Pake tas Katanya Gini Anak sultan Anak sultan Aku lo gak pernah Makan nasi itu Nasi di PT Terus Kenapa Ya Allah Rasanya Ya Allah Rasa makan di PT Gimana Bukan makanan manusia Sumpah Kalo di PT Sudah Ya gak apa-apa Kan ini cerita Jadi kan Hari ini Hari ini Samen bisa berdamai Dengan apa yang Samen rasakan Biar temen-temen ini Juga tau Dan akhirnya Samen bisa Seberat apapun Di Hongkong Bisa samen hadepin Kan karena di PT Nya remuk kan Iya Remuknya kayak gimana Coba Ya Allah Tiap hari Tiap hari kan Dari bangun Dari jam 5 Itu Piket Terus kan PT Kudah besar banget Ya tau Besar banget Lanjut Itu kita piketnya Bukan satu Bukan satu tempat Emang sih Udah disuruh Plot-plot Ya Pagi Pagi piket Terus pas habis sarapan Piket Terus pas istirahat Pas belum Waktunya zuhur Itu juga piket Ntar pas sore Piket Malemnya piket Terus pas malemnya Cuman ini sih Buat Ngajarin Yang ibu-ibu Malah samanya yang ngajarin Iya aku yang ngajarin Tapi apa Nyampe Hongkong Ya Allah Bener-bener Blend Gak ada Gak ada yang masuk Yang di PT dulu Yang diapalin Sama yang kesini Itu beda jauh Menurut Bedanya dimana Kan kita Kalau Salam Ya salam Ya gitu Nyampe sini Cue kajang Gak pernah bilang Gak pernah gitu Kenapa gak dilakuin Kan harusnya dilakuin Lah orang kita Kayak gitu Pajikannya apa Bingung lah Kamu ngapain Kayak gitu Katanya Gak usah ya Gak usah ya Gitu kan Gak usah Gitu kan Tapi kan Kalau di PT Kan kita Diajarin Sudah kayak militer Gitu Kalau Sini kan Sini kan Gak biasa Santai Santai Tapi kalau Cowsan Cowsan Apa Kayak gitu Teriaternya Tapi kalau Sekarang sih Bagus sih Kalau PT Sekarang Lebih santai Jadi Guru PT Bisa Oh Tidak Bisa Kok Tidak Bisa Interview Dia aja Udah kayak Pelagap Longo Oke Di PT Empat Bulan Setengah Terus Akhirnya Interview Sama Dapat Satu Dua Bulan Selosei Lebaran Libur Liburnya Satu Bulan Di PT Yaudah Makan Tidur Udah disitu Ya Di PT Pokoknya Berjuang dulu Terus Interview Sama Majikan Majikannya Ini apa Yang sebelumnya Yang ini Cuman Satu kali Satu kali ini Satu kali interview Terus berapa Kontra Tiga Tiga Kontra Iya Enam tahun Yang lalu Itu berarti Tiga kontra Gila Jadi Jadi Samen Bisa menyimpulkan Nggak Ibaratnya Perjuangan Samen Di PT Empat Setengah Bulan Itu membuat Samen Atau memang Dari kepribadiannya Samen sendiri Kuat Atau memang Ada sentuhan Dari PT itu Sehingga Samen bisa Bertahan Sampai 6 tahun Ini Ada nggak Korelasinya Menurut Samen Kalau sentuhan Sentuhan dari PT Pasti Selalu Itu yang Bikin Sampai sekarang Bertahan Kalau kita dari rumah Kita Emang sih Keras juga Di rumah Masalah Sudah basicnya Tapi Kalau sampai PT Beda lagi Lebih Beda Lebih keras lagi Tapi Lain Lebih lain Tapi Kalau nggak masuk PT Mungkin Yang Anak-anak yang sekarang Kalau nggak masuk PT Mungkin Nggak bisa Bertahan Sampai Ke Hongkong Benar Minimal Mas Sengah Bulan Kerasnya Di PT Makannya Juga Nggak Enak Nggak Enak Lebih baik Di majikan Daripada Di PT Baru awal Baru awal Itu Sama Soalnya Kan aku Berdua Berdua Kan Dua cece Cecenya Dua Jadi kan Kita Kalau mau makan Mau ngambil Makanan Canggung Padahal Satu meja Sama majikan Juga Tapi Dia ajak makan Bareng Iya Keren Donk Majikannya Keren 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 Dia ajak Makan Bareng Makan Makan Keren Terus Lanjut Menarik Ini Dari Awal Masuk Majikan Emang Makannya Bareng Sampai Sekarang Makan Bareng Gak Pernah Terus Kenapa Ganti Gak Renew Majikan Ganti Nama Uang Lu Enggak Gak Gak Bapak Omongin Aja Kalau Majikan Emang Dari Awal Masuk Gak Pernah Marah Dia Bener Tapi Kan Cuma Ekspresinya Aja Nah Dulu Ekspresinya Itu Cuma Biasalah Kan Majikan Lagi Marah Sama Ibunya Tapi Aku Ngerasa Dimarahin Sama Dia Itu Gak Pernah Baiknya No Hard Feeling Saya Gak Berdulillah Kamu Bagaimana Tapi Makan Bareng Terus Loh Sama Majikan Ini Kan Keren Makan Bareng Anak Anak Yang Makan Bareng Pun Gak Semua Sama Gak Semua Bisa Gitu Loh Sama Jika Gak Kasih Long Service Terus Cabut Dan Nanti Belum Lagi Nanti Kalau Pindah Lagi Kan Belum Tentu Lagi Bisa Adaptasi Lagi Menurut Samen Gimana Atau Belajar Kalau Enggak Mau adaptasi Enggak Usah Kerja Bisa Adaptasi Siap Saya Kan Gini Kebanyakan Orang Meninggalkan Zona Nyaman Kan Gak Mau Tapi Samen Enggak Harus Meninggalkan Enggak Mungkin Kita Disitu Aja Harus Mencoba Hal Baru Lagi Mungkin Mungkin Majikan Yang Baru Mungkin Kan Kita Gak Tahu Nasib Setiap Orang Gak Tahu Tapi PT Keren Soalnya Dari Keren Keren Dikasih Gak Enak Gak Gak Kerasa Dikasih Gak Enak Tapi Kalau Di PT Gak Pernah Dapat Gak Enak Maksudnya Piketnya Gak Pernah Dapat Gak Enak Soalnya Gak Enak Dan Gak Enak Yang Gak Enaknya Gini Yang Dapat PT Kamar Mandi Sama Penta Tempat Makan Itu Harus Disikat Semua Semuanya Harus Disikat Semua Tapi Kalau Gak 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 Gitu Karena Cukup Terkenal Di PT Jadi Disayang Gitu Sama Samen Gak Disuruh Cuman Baru Pertama Dateng Gak Disuruh Intinya Gak Disuruh Karena Samen Ada Kelebihan Kelebihan Najari Kalau Kayak Gini Geser Aja Gak Usah Jadi TKW Satu Kontrak Lagi Habis Itu Toku Tegino Jadi Apa Kelirik Service Di PT Jepang Jepang Aduh Balas Belajar Lagi Ya Sudah Nanti Kita Bahas Berikutnya Sekarang Kita Sampai Nyantol Cepetan Tetap Ingat Akhirnya Ngajarin Jadinya Piket-piket Yang gak Enak Itu Gak 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 Jalan Yang lain Kan Pasti iri Doong Enggak Soalnya Aku Gak Terlalu Ini Mungkin Iri Tapi Aku Gak Dengar Gak 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 Bener-bener Enggak Gak Punya Temen Sama Sekali Gak Punya Temen Di PT Makanya Dipanggil Eh Anak Sultan Anak Sultan Gitu Nyendiri Iya Terus Orang Kan Anak Kan Makan Makan Yang Ditu Yang Disediain Aku Beli Ayam Geprek Duitnya Dari Mana Dari Kakak Sepupuku Yang Kerja Disini Dia Yang Backing Dia Yang Oh Kakak Sepupu Ada Disini Kakak Sepupu Yang Disini Videomu Kan Udah Takkan Sihal Majikan Mau Ngajak Interview Dua Majikan Langsung Interview Guys Baru Dateng Langsung Dua Majikan Luar Biasa Apalagi Dikasih foto Borok Dikasih Tau Borok Yang Kayak Gitu Langsung Diajak Interview Jadi Oke Jadi Seperti Itu Dan Ketika Masuk Ke Hongkong Jadi Udah Terbiasa Barang Gak Enak Makanan Gak Enak Tapi Ternyata Di Hongkong Semen Dapetnya Yang Enak Makan Sama Majikan Terus Gak Ribut Biasanya Kalau CC Dua Ribut Enggak CC Yang Dulu Sama Aku Baik Banget Jadi Dia Ngerti Palingan Cuman Beda Pendapat Selisih Sedikit Tapi Aku Berarti Baru Bukan Orang Bukan Jangan Cukup Yang Lagi Ada Beda Lagi Nanti Project Boleh Buat Tempe ini bukan orang tempe kan paling laris ibu ku jualan tempe di ruang berarti gini berarti anak-anak baru berarti anak-anak baru itu memang harus bisa ngerasain bagaimana di PT ya kalau enggak harus pokoknya harus supaya tahu biar dia tahu kalau Hongkong kan keras banget kalau enggak masuk PT mungkin baru sebulan di Hongkong minta balik pasti itu soalnya kan majikan juga kan beda-beda mungkin yang baru-baru sekarang proses sekarang baru masuk Hongkong belum tentu dapat majikan kayak saya enggak mungkin enggak mungkin kayaknya jadi harus-harus memang benar-benar tahu ya bahwa Hongkong itu enggak sesederhana yang dibayangkan bukan hanya hari minggu libur dan cakep ya bisa makan enak ya kan tapi di majikan hatinya selalu menangis tapi sampe berarti enggak nangis ya bukan tidak menangis bukan tidak menangis tapi emang dalam hati ya pengen ya Allah ya Allah tiap hari ya Allah ya Allah itu berapa bulan kan kita harus adaptasi dulu kan ya itu fase itu berapa bulan aku tiga bulan kayak gitu padahal enak kan majikan enak tapi hati olah gimana neneknya kan juga dulu kan lumpuh jadi kan kita harus kayak harus mempersiapkan penyemangatnya diri kita sendirilah fisik harus kok kayak gini kayak gininya itu gimana sebel apa kerjaan kok begini masalah bahasa juga kalau enggak masuk PT kan aduh tambah sama sekali ya apalagi kan aku kan non jadi sama sekali enggak paham ya cuman apal-apal kan kalau kita di PT kan cuman apa kosa kata yang perkatanya itu cuman pelan pelan kan kalau orang sini ngomongnya kan udah kayak kenal pot racing gak gitu ya bukan dikenal pot supra lagi orang kenal pot reking kenal pot racing aja rajin luar biasa berarti umurnya sampein berapa ini tambahan 6 dari 17 kan kalau asli enggak sih kalau aslinya kan aku 24 belum sih besok bulan 3 pas 24 kalau aslinya tapi kan dituain berapa jadinya sekarang 26 cuman dituain 2 tahun oh iya itu kan 18 kalau tambah 2 kan 20 di Hongkong kan harus 21 nah iya nah terus cerita tadi mau dijodohin gimana ha 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 astagfirullah gak sih palingan cuman ceng-cengan gitu orang rumah kan kamu nih kan biasa kan orang TB kalau lama apa kalau udah lulus sekolah kamu sama ini aja kamu sama ini aja tapi kan kita kalau masalah kayak itu kan aku baperan jadinya kayak takut jadi kan kita kayak ketemu sama orang yang apa selalu mereka akan ngomong kamu nanti sama ini ya sama ini ya nah sempet juga si cowok ini si orang yang depan rumah deket rumah bilang apa suka ngasih barang kan jadinya kan takut pas kuliah itu dia sempet nyamperin sama ke kos sama hiparku katakan mereka baru selesai beli apa gitu di kota ya mampir terus kata hiparku gini kamu apa butuh apa katanya aku gak ada parfum terus dikasih uang nah terus pas pulang dari kampu pas pulang libur dari mantaran langsung ke rumah malah di apa enggak gak dijemput sih orang kalau muntur sendiri katanya kamu suka ya sama ini jadi kan kita takut yaudah tekatnya harus pergi kayaknya nih kalau disana kan ada itu kayak apa sih namanya pelet-pelet nah takut dipeletin takut dipeletin takut dipeletin enggak sih soalnya nanti kan takutnya jadi pitnah juga tapi aku emang orangnya seuzon enggak maksud saya gini loh maksud saya budaya disana itu begitu-begitu kalau udah dideketin gini-gini nah kita daripada daripada dan daripada kan minggir tuh lah ya takut takut jadi itu bukan bukan salah satu bukan alasan utama tapi ya saya pergi ya untuk menghindari itu juga ya menghindari itu terus saya juga kepingin ya oh ada PL yang kasih tau terus ada sepupu yang sudah disini yang ngenalin sih sepupu oh sepupu yang sudah ada disini yang ngenalin PL itu sudah berangkat duluan iya berangkat duluan berarti jadi jalurnya kan itu baru 6 bulan sini berarti jalurnya kenapa kok closenya maksikannya dideketin oke 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 ya ini masih ada interview sama maksikan luar biasa sebelum pulang pengennya dapat maksikan dulu iya semoga deal oke kita lanjutin nanti ya stay dulu oke yuk selamat menikmati